Sebuah pabrik cat di jalan terusan Bandangan Utara penjaringan Jakarta Utara terbakar pada Senin Siang. Api juga menyambar bangunan jasa pengiriman logistik di sebelahnya. Api berasal dari sisi kanan lantai dua pabrik dan diduga muncul akibat call selecting listrik. Warga bahkan sempat mendengar suara ledakan sebelum kebakaran terjadi. 35 mobil dan 150 petugas damkar dikerahkan untuk menjenakan api. Pemadaman sulit dilakukan karena bahan cat yang mudah terbakar. Kebakaran bahkan berlangsung selama berjam-jam hingga Senin malam. Petugas harus menggunakan cairan pom untuk melakukan proses peninginan. Jadi memang ini kondisi yang terbakar ini adalah mudah terbakar. Bahannya cat dan tenor. Jadi kami kesulitan untuk memadaman menggunakan air. Jadi kami menggunakan tipol atau busa. Jadi untuk korban jiwa tidak ada. Hanya dari kami itu hanya terkilir dan sesak nafas. Dan sudah dirujuk ke rumah sakit terdekat yaitu Atma Jaya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun dua persoal ledamkar terkilir serta sesak nafas dan dibawa ke rumah sakit Atma Jaya Jakarta. Terima kasih telah menonton!